Halo guys, welcome back to my vlog Kalau di video sebelumnya gue ngebandingin iPhone XR dengan iPhone XS Kali ini gue mau ngebandingin iPhone XR dengan iPhone 11 Kira-kira mana sih yang lebih worth it? Apakah iPhone 11? Ataukah iPhone XR? Yuk disimak video ini Pertama-tama kita bahas dulu dari segi desain nih guys Untuk dimensinya sama Layarnya besarnya sama 6,1 inci Panel yang digunakan sama LCD Dan yang ngebedain apa sih kalau dari segi desain nih guys? Kameranya aja Kalau di iPhone 11 itu kameranya ada 2 Itu aja sih sebetulnya yang ngebedain dari segi desain Segi materialnya juga sama nih guys Kalian lihat ya Segi materialnya Di frame-nya sama-sama menggunakan Aluminium Di belakangnya sama-sama memakai Gancat Dan untuk depannya ya Gak ada beda guys Sama aja Ini kalau dari segi desain yang ngebedain Itu sebetulnya cuma di modul kameranya aja nih guys Kalian Lebih suka model iPhone 11 Atau iPhone XR nih guys Coba kalian komentar Di kolom komentarnya Kemudian pembahasan selanjutnya Adalah untuk Performance kedua iPhone ini guys Chipset yang ditanamkan Beda Yaitu kalau yang di iPhone 11 Itu chipsetnya A13 Dan untuk di iPhone XR itu A12 Terpahun satu generasi Apakah beda jauh? Kalau dari yang saya cari di Google contohnya Itu kalau di GSM Arena sih Antutu scorenya Bedanya lumayan ya 300 ribuan dan 400 ribuan untuk di iPhone 11 Tapi untuk performa harian Kalian gak akan bisa ngerasain perbedaan sih guys Sama video kemarin yang gue membandingin iPhone XR sama iPhone XS Itu gak bisa dirasain perbedaan Karena kan mungkin kalau temen-temen bilang Nah chipsetnya kan sama bang Sama-sama A12 Jadi ya akan mengambilkan beda Tapi kalian harus ingat YTS itu RAM-nya 4GB guys Jadi ada perbedaan RAM Walaupun chipsetnya atau prosesornya Sama-sama di A12 Dan untuk di iPhone 11 sendiri Kan RAM-nya itu udah jadi 4GB ya 4GB dan prosesornya itu lebih baru Di A13 Tapi ya gak akan ada perbedaan yang signifikan banget sih guys Untuk pengolaman seharian Kecuali kalian betul-betul heavy user yang Bisa dibilang sering banget main game Dan nge-push handphone-nya itu sampai Titik maksimal kemampuan prosesor A13-nya itu Jadi kalau untuk secara performance Gue nanggap ini imbang-imbang aja ya Untuk daily use performance guys Kemudian berbeda dengan pada saat launchingnya iPhone XR dan XS-series Kan kemampuan baterainya itu Lifetime baterainya itu jauh banget ya Antara XS-series dengan si XR ini guys Nah Apple sudah berhasil membuat Perubahan yang lebih baik Terutama untuk seri yang iPhone 11 Pro ya Terutama untuk 11 Pro biasa Ataupun Pro Max Jadi baterainya itu gak jomplang banget Perbedaannya untuk lifetannya Antara iPhone 11 biasa Dengan iPhone 11 Pro series guys Dan untuk kapasitasnya memang lebih besar Di iPhone 11 ya baterainya Ketimbang di iPhone XR ini Tapi untuk kedua handphone ini sih Terutama bagi kalian yang bukan heavy user sih Menurut saya Kalian akan dengan mudah dapat melewati Dua hari tanpa ngecas guys Karena gue bukan pickle heavy user yang suka main game Handphone gue hanya gue gunakan untuk chatting Dan sesekali buka sosial media Instagram, Facebook Ataupun main game toon belasili Game game yang ringan aja Satu hari itu gue cuma bisa mampu Menghabiskan baterainya sebanyak Empat puluhan sampai maksimal di lima puluhan persen aja guys Jadi 24 jam itu sangat cukup ya Baterainya itu menemani kita sampai bisa 24 jam lebih 30 jam mungkin Dan untuk performance kedua handphone ini sih Secara baterai terbilang sangat baik ya Dua-duanya sangat hemat banget baterainya guys Kemudian kita lanjut untuk bahas di komponen yang pasti berbeda Yaitu di kamera ini Kalau di iPhone 11 Konfigurasi adalah 12MP lensa utama atau wide Dan 12MP untuk yang ultrawide guys Nah jadi ada dua nih guys One X nya ini untuk lensa wide nya Kemudian ada lensa ultrawide nya Dan yang bikin beda lagi adalah untuk di lensa utamanya Ternyata yang white ini Si iPhone 11 ini udah ada night mode nya guys Itu yang bisa dibilang menang jauh lah Ketimbang si iPhone XR ini yang belum ada night mode Dan pastinya Karena lensanya udah dua Porteknya itu udah bisa ke semua benda nih guys Gak ada lagi yang kayak di iPhone XR yang tulisannya no person detected Untuk kemampuan perekaman kameranya Kamu bisa lihat kamera belakang 4K60 Kamera depan Juga ada di 4K60 fps guys Nah jadi kalau menurut gue pribadi Dari segi kameranya iPhone 11 jauh menang Timbang si iPhone XR ini guys Kemudian yang membedakan lagi antara iPhone 11 dan iPhone XR ini Adalah IP rating nya guys IP rating itu adalah tingkat ketahanan si headphone itu Jika tercelup ke dalam air Kalau di yang iPhone XR IP rating nya itu IP67 Yang dimana Kalian tuh walau misalnya HP nya kecemplung Dengan kedalaman 1 meter Itu bisa bertahan 30 menit Sedangkan kalau yang di iPhone 11 IP rating nya udah 68 Ip68 maksudnya guys Jadi kalau kecemplung itu bisa sampai kedalaman 2 meter selama 30 menit Tapi kalian gak mungkin dong bawa iPhone kalian berpenang ya kan Walaupun ada IP rating sih Gue gak akan memperani tuh bawa iPhone gue berenang Karena amit-amit kalau ada terjadi sesuatu Kita kan ya lebih benar jaga-jaga aja ya kan guys Kemudian hal lain lagi membedakan diantara kedua iPhone ini adalah Kecepatan charging nya Atau kemampuan fast charging ya guys Jadi untuk di iPhone XR ini Fast charging nya itu hanya Mentok di 15 watt Sedangkan di iPhone 11 Itu sudah sampai 18 watt guys Jadi pastinya akan lebih cepat Untuk ngecas si iPhone 11 ini Ketimbang iPhone XR Dengan terdataan Kalian menggunakan Adapter yang sudah Fast charging ya guys Yang type C to lightning Itu kan Kalau di iPhone 11 Pro XR Kan langsung dapet tuh di dalam kotaknya ya Nah kalau kalian ngecas pakai itu Kalian mengaguk ngecas kedua iPhone ini Pasti si iPhone 11 itu lebih cepat penuh Dikarenakan maksimum daya masuk yang dimiliki iPhone 11 ini adalah sampai 18 watt guys Nah jadi bisa gua simpulkan ke kalian iPhone 11 itu lebih baik dari iPhone XR Tapi bisa dibilang gak terlalu banyak guys Yang paling mencolok adalah perbedaan di kameranya Dan pastinya Logo Apple nya dibina ke tengah Hehehe Jadi menurut kalian Mending pilih iPhone XR Atau iPhone 11 Kalau gua perbadi Secara performance nya gak beda jauh Yang beda hanya kamera Fast charging juga Ya penting gak penting sih Gua Akan rekomendasikan iPhone 11 ini Bagi teman-teman yang Mencari kamera yang lebih baik Tapi Kalau bagi teman-teman yang budgetnya mepet iPhone XR ini Masih sangat recommended sekali Gimana menurut kalian guys? Coba deh komentar di kolom komentar Kalian sependapat gak sama gua Kalian lebih pilih yang mana Komentar juga di kolom komentar Dan Jangan lupa di like video ini Jangan lupa juga di subscribe ke channel Calvin Vlog I will see you guys on next video Bye 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 bye